Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua apa kabarnya teman-teman online ku Semoga hari ini teman-temanku semuanya baik-baik saja Tidak kekurangan suatu apapun Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya Di video kali ini aku mau nge-share lagi jualanku Yaitu ayam bakar teflon Kenapa pakai teflon karena ini pesanan pagi banget Jadi aku akalin aja pakai teflon Tidak perlu pakai arang lagi ya Kalau mungkin pesanan sore mungkin bisa pakai arang ya teman-teman Oke disini aku beli ayam Ini semuanya pakai paha Ini sebanyak 3 kilo 1 on ya teman-teman Oke ini aku sudah siapin air yang sudah mendidih Kemudian kita masukkan ayamnya Ini hanya sebentar aja ya teman-teman Cukup 5 menit aja Ini untuk apa namanya Memberhentikan darahnya ya Oke kemudian ini kita tutup Kita tunggu 5 menit ya teman-teman Oke ini sudah 5 menit Ini sudah cukup untuk memberhentikan darahnya Kemudian kita angkat semuanya Oke setelah ayamnya terangkat semua Lanjut kita bikin sambalnya Ini akan aku goreng semua Baik cabai, bawang merah, dan bawang putihnya Ini akan aku goreng Kita tutup sebentar Nah selagi menunggu Ini aku siapin bahan untuk ayamnya ya Nah disini ada bawang putih, bawang merah Kemudian ada serai, ada kunyit Dan juga ada kemiri Dan ada daun salam juga Kemudian ada lengkuas Disini lengkuas yang kecil akan aku haluskan Dan yang besarnya itu aku geprek aja Dan yang terakhir ada jahe Oke ini kita mulai masukkan ke dalam chopper atau blender Nah teman-teman kalau gak ada bisa juga diulek ya Untuk mempermudah menghaluskannya Aku tambahkan sedikit air Sedikit aja ya teman-teman Kemudian ini kita haluskan Oke ini dia setelah dihaluskan Nah kalau sudah seperti ini Kemudian kita sisihkan dulu Aku mau lihat cabainya dulu Nah ini cabainya sudah cukup matang ya Kemudian ini kita angkat Oh iya bun Karena ini pesanan pagi banget Jadi aku bikinnya ini Masak proses ayamnya ini Malam ya sebelum besok pagi Jadi sehari sebelumnya Tapi pas saat malam harinya Nah ini aku juga bikin sambal juga sama Di malam harinya Selesai ini jam 12 malam Kira-kira pagi harus sudah bangun lagi Oke kembali lagi ke videonya Ini bumbu yang sudah dihaluskan Ini aku mau tumis-tumis dulu ya Untuk cara memasak sih Itu berbeda-beda ya Ada yang langsung aja Ungkep langsung dengan ayamnya Tapi aku mau ditumis terlebih dahulu Biar tidak bau langu untuk bumbunya ya Oke sambung cerita lagi Semoga aja gak bosan dengerinya ya Nah tadi aku tuh ini tuh pesanan dadakan Ini tuh aku belanja sore Habis maghrib Kemudian ini langsung aku racik-racik bahan-bahannya Dan juga cuci-cuci ayamnya Nah kemudian ini tuh dimasak itu Sampai Sampai waktunya itu sampai jam 12 malam Kemudian aku tinggal dulu Aku istirahat Kemudian jam 4 pagi aku sudah bangun lagi ya bun Oke kembali ke video nih Muter-muter aja nih ceritanya Nah ini bumbunya kemudian Kita tambahkan Minyak sedikit aja Ini untuk menumis ya bun Karena tadi belum dimasukin minyak Itu sengaja aku Untuk menghilangkan airnya dulu Yang tadi kan di blender bumbunya Pakai tambahan air tuh Nah aku sebegitu sudah esat Kemudian ditambahkan minyak Dan ini rempah-rempah Kayak lengkuas, seraih, dan juga daun salamnya Kita masukkan Kemudian tetap ini kita aduk-aduk lagi Hingga bumbu halusnya ini Sedikit mengeluarkan minyak Nah ini ada tambahan ketumbar Karena tadi aku belum Pas ngeblender Belum ditambahin ketumbar Jadi aku pakai yang instant aja Oh iya aku mau sapa-sapa Teman-teman online ku dulu nih Hai Untuk yang baru pertama Menemukan video aku Atau yang baru menonton Selamat bergabung dan selamat menonton ya Jangan lupa untuk subscribe Dan aktifkan juga tombol loncengnya ya Supaya teman-teman tidak ketinggalan Video terbaru aku selanjutnya Dan aku ucapkan banyak-banyak terima kasih Untuk teman-teman online ku Yang sudah mensubscribe Yang sudah like dan sudah meng-share video aku Aku ucapin terima kasih ya Oke ini lanjut ke videonya Setelah bumbunya tanak dan mengeluarkan minyak Kemudian kita masukkan ayamnya Kemudian ini akan kita tambahkan air Nah tambahkan airnya itu hingga ayamnya kerendam ya teman-teman Biar matangnya merata Nah kalau kurang airnya bisa ditambahkan lagi Dan setelah itu aku mau masukin garam Untuk garamnya nanti bisa dikoreksi rasanya ya teman-teman Nah ini aku baru masukin sedikit aja tuh Baru sekitar 1 sendok teh garam Kemudian ini aku mau tambahkan 2 saset kaldu bubuk Yang rasa ayam Setelah garam dan kaldu bubuknya masuk Kemudian ini kita aduk-aduk Kalau teman-teman suka dengan rasa jinten bisa dipakein jinten sedikit aja Nah ini karena stok jinten aku gak ada Jadi yaudah aku gak pake jinten Kemudian kita tambahkan kecap Karena ini menunya ayam bakar Jadi aku tambahkan kecap Kemudian ini kita aduk-aduk kembali ya teman-teman Setelah diaduk-aduk Kemudian ini kita akan tutup Ini pake api kecil aja ya teman-teman Jangan terlalu besar Oke setelah itu Kemudian kita buka tutupnya Ini aku tambahkan gula jawa Satu apa ini ya Satu bendel atau Satu butir apa satu biji ini ya Kemudian kita tutup kembali Oke kita lanjut ke sambalnya Ini sambalnya kita akan haluskan Ini aku pake biasa lah Pake blender atau chopper ya Aku gak ulek-ulek lah Ini lumayan Ini karena sudah malam juga ya Dan lumayan ribet kalau diulek Nah ini aku mau haluskan pake blender aja Ini sudah sedikit halus Belum halus banget ya Karena aku mau masukin Cabai merah Cabai keriting Ini pake cabai keriting Sama tomat Aku tambahin tomat ya Biar ini nanti Sambalnya ini kayak sambal Lamongan teman-teman Dan kalau cabai keriting ini Sama tomatnya ini Aku rebus ya teman-teman Enggak aku goreng Biar nanti sedikit Ada warna merahnya Karena ini kan aku pake cabai hijau ya Cabai rawit hijau maksudnya Jadi biar ini nambah ada sedikit warna merah Jadi biar ini nambah ada sedikit warna merah Kalau dipakein cabai pedas Cabai setan itu takut kepedesan ya teman-teman Nanti sambalnya Oke ini juga akan aku haluskan ya Next setelah dihaluskan Ini dia teman-teman penampakannya Penampakan dari sambalnya Kemudian kita akan langsung aja tumis untuk sambalnya Biar nanti gak mudah basi ya Kalau kita tumis sambalnya Karena ini kan buat pagi hari Ini aku masaknya malam hari Biar jadi nanti pagi itu Konsen hanya untuk Masak nasi dan Ngebakar Apa namanya Ngebakar ayamnya Dan ini aku juga bikin Nanti bikin tempe Bacem dan tahu bacem Jadi Pagi hari itu Aku bikin nasi Kemudian ngebacem tempe dan tahu Dan juga ngebakar Ayamnya ya Oke kemudian Setelah diaduk-aduk sambalnya Aku mau masukin garam Lalu aku masukin juga Gula jawa Kalau teman-teman suka dengan Gula pasir silahkan mongko Pakai gula pasir Disesuaikan selera Teman-teman ya Nah untuk Garamnya juga ini Kan aku baru sedikit ya Nanti bisa ditambahkan lagi Bisa dikoreksi rasa Nah disini Aku juga Tambahkan sedikit aja Terasi Kalau teman-teman Gak suka pakai terasi Juga mongko Gak apa-apa Oke ini Kita aduk-aduk Dan ini tuh Aku masak bersebelahan Dengan Masak ayam ya teman-teman Nah ini dikoreksi rasa Kemudian ini masih belum Cukup Jadi aku tambahin Dengan kaldu bubuk Kok kaldu bubuk Oh iya Kaldu bubuk Aduh maaf ya teman-teman Aku gak konsen nih Dabingnya Oke ini Kita aduk-aduk lagi Jadi aku tuh Masaknya bersebelahan Dengan Si Si ayamnya tadi ya teman-teman Ini koreksi lagi Sambalnya Biasa ya Kalau Mama yang masak Pasti koreksi Koreksi Sampai badannya melar Oke ini Ayamnya teman-teman Nah Tuh Liatin ya Ini kan pakai api Kecil ya Jadi Mendidihnya juga ya Seperti ini Gak sampai Sampai mendidih Banget Takutnya kalau Pakai api besar itu Nanti Ayamnya Nanti pada pecah Atau Jelek ya Oke ini cukup Kemudian ini Kita matikan Juga ya Maksudnya Matikan Kompornya ya Oke ini Aku matikan Kompornya Dan aku istirahat Dan ini Di pagi Harinya Teman-teman Ini aku lagi Cuci beras Nah kalau sudah Berasnya Dicuci Kemudian disisihkan Dan disini Untuk ayamnya Ini aku Lagi ambil-ambilin Atau Kita tiriskan Untuk ayamnya ya Nah Airnya ini Jangan dibuang ya Teman-teman Ini untuk Ngebacem Tempe dan Tahunya Next Setelah ayamnya Diangkatin semua Kemudian ini Aku mau masukkan Tempenya Ini untuk Irisan tempenya Seperti ini aja Seperti biasa aja Teman-teman Dan untuk tahunya Aku pakai tahu yang kuning Kemudian kita Masukkan kuah Yang bekas ayam tadi ya Bukan bekas ya Tadi Kaldu dari ayam Oke Sebelahnya Ini aku Masak Nasi Maaf saat Pas tadi Memasukkan nasinya Aku gak rekod Karena ini Udah buru-buru Banget Oke Untuk sambelnya Aku kemas Seperti ini ya Teman-teman Dan untuk Tadi cara Masukin Di kemasnya Juga aku gak Kerekod Karena ini Bener-bener Diburu Waktu banget Karena pagi-pagi Banget Harus sudah Selesai Oke Ini sambelnya Kita sisihkan dulu Dan inilah lapannya Teman-teman Ini sudah Aku cuci Disini ada Timun Timunnya Aku kupas Seperti ini aja ya Biar cantik Nantinya Kemudian Ini ada Terong bulat Dan ada Selada air Oke Ini sisihkan dulu Kemudian ini Aku lanjut Ngukus Beras Atau ngukus Nasi ya Dan ini Aku mempersiapkan Kecap Untuk membakar Ayamnya Disini aku gak Kasih tambahan Saos pedas Dan saus tomat Ya teman-teman Karena ini Ayam bakar Kecap Nanti Barangkali ada Pesanan lagi Ayam Bakar Pedas Asam manis Pedas gitu ya Teman-teman Nanti aku akan Insya Allah Aku akan Bikinkan Videonya lagi Oke Ini aku Tambahkan Minyak 4 sendok Makan Setelah Ditambahkan Minyak Kemudian aku Mau menambahkan Bumbu Dari Ayam Ungkep Tadi ya Teman-teman Ini aku Mau Tambahkan 4 sendok Makan Aja Jadi Ini tuh Kecap Ini kecap Kira-kira 5 sendok Makan 5 atau 6 sendok Makan Ditambahkan 2 sendok Makan Margarin Dan Ditambahkan Minyak 4 sendok Makan Juga Ditambahkan 4 Dari Air Ungkepan Ayam Tadi Oke Ini Langsung Aja Aku Bakar Ayam Maaf Ya Videonya Kalau Kurang Jelas Karena Ini Sudah Bener-bener Sudah Mepet Banget Jamnya Ini Aku Buru-buru Banget Nah Ini Aku Bolak Balik Jadi Ya Seperti Ini Aja Untuk Noles Noles Ya Teman-teman Nah Seperti Ini Aja Jadi Untuk Ayam Bakarnya Itu Hanya Empat Kali Balik Dan Empat Kali Oles Juga Teman-teman Dan Untuk Tempe Dan Tahunya Itu Aku Goreng Aja Nah Ini Untuk Tempenya Tuh Teman-teman Seperti Ini Ya Sama Tahunya Juga Aku Goreng Dan Ini Juga Tahunya Oke Ini Untuk Bungkus Nasinya Seperti Ini Aja Teman-teman Kita Lipat Lipat Sisi Atas Bawahnya Nah Seperti Ini Kemudian Lipat Juga Untuk Samping-sampingnya Seperti Ini Ya Teman-teman Ya Ini Itu Ngelipat Nasi Ya Biasa Aja Seperti Ini Yang Penting Terbungkus Rapi Oke Kemudian Ini Kita Lanjut Aja Packing Kita Masukkan Semua Nasinya Kedalam Kotak Nasi Atau Box Nasinya Lalu Kita Masukkan Juga Untuk Ayamnya Kita Masukkan Dan Ini Lalapan Juga Sambelannya Juga Kita Masukkan Kemudian Terakhir Itu Tempe Tahunya Juga Kita Masukkan Semuanya Dimasuk Atau Dikemas Dalam Kotak Box Atau Kotak Nasi Ya Teman-teman Oke Ini Nasi Ayam Bakar Atau Ayam Bakarnya Sudah Jadi Sudah Selesai Semua Dan Ini Aku Bikin Hanya Sendiri Tanpa Asisten Sedikit Atau Banyaknya Pesenan Kita Syukuri Aja Gimana Teman-teman Suka Dengan Video Ini Silahkan Like Jangan Lupa Subscribe Dan Di Comment Dan Jika Ini Bermanfaat Jangan Lupa Di Share Terima Kasih Sampai Ketemu Di Next Video Dadah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax